Intro Bupati Sambas Haji Adbah Romin Suhaili L.C. Tinjau surat suara dan kesiapan logistik pemilu tahun 2019 di Gudang Logistik, Kantor Komisi Pemilihan Umum Sambas. Didampingi oleh Ketua KPU Sambas Sudarmi SPD, Bupati meninjau langsung logistik pemilu, kaligus mengecek kekuatan kotak suara yang ada dengan menduduki kotak suara yang terbuat dari kardus tersebut. Dengan pemantauan ini, Bupati Sambas berharap bahwa semua logistik akan siap untuk didistribusikan ke seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Sambas tepat pada waktunya. Ada pun kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Sambas, ungkap Bupati bahwa belum tersedianya gedung logistik untuk KPU. Namun, hal itu bisa diatasi dengan peminjaman gedung disduk capil yang masih belum dipergunakan. Bupati juga menjelaskan kekuatan kotak suara yang akan didistribusikan ke daerah-daerah di Kabupaten Sambas, serta berharap kepada para petugas yang mendistribusikan untuk dapat menjaga keselamatan jangan sampai rusak sebelum pelaksanaan pemilu. Saya selaku Bupati Kabupaten Sambas mengunjungi meninjau kantor KPU dan gudang-gudang KPU untuk menyimpan logistik pemilu kita bersama Ketua KPU Kabupaten Sambas. Alhamdulillah, saya melihat bahwa seluruh logistik sudah siap. Pada prinsipnya, semua telah siap, bahkan mungkin kita agak telat dan lambat karena memang soal urusan gedung yang harus kita tempati untuk menempatkan logistik. Tapi alhamdulillah hari ini gedung sudah tersedia, akhirnya semua logistik sudah masuk dan saya anggap persiapan sudah baik. Pertama, saya melihat bahwa kotak suara cukup kuat dan jangan khawatir, kerusakan jangan khawatir, cukup kuat. Dan saya berharap ketika kita menggeser logistik ini ke wilayah-wilayah kecamatan untuk betul-betul memperhatikan keselamatan, memperhatikan jangan sampai rusak kotak suara yang ada. Artinya hindari mungkin sentuhan air, kemudian hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Kepua KPU Kabupaten Sambas Sudarmi SPD mengungkapkan bahwa dari beberapa logistik yang disimpan di gudang logistik, terdapat beberapa kotak suara yang rusak. Hal ini segera diatasi dengan langsung berkomunikasi dengan KPU RI. Selain itu, Ketua KPU juga mengapresiasi pemerintah daerah Keputaten Sambas yang telah bersedia meminjamkan tempat penyimpanan logistik, yaitu dinas capil yang belum ditepati. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah, sudah memfasilitasi gudang, terutama gedung logistik kapil yang mereka saja belum melangkap tinggal, melalui rahi, sudah sangat baik. Meskipun ini memang belum ada penerangannya, kita akan usahakan untuk bekerjasama dengan siap PLN. Di akhir sambutannya, Bupati Sambas optimis bahwa dengan sinergi antara semua elemen yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Keputaten Sambas, maka pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar, aman dan terkendali. Bersama kita sukseskan pemilu tahun 2019 di Keputaten Sambas dan jangan golpun. Dinas Komunikasi dan Informatika Keputaten Sambas Keputaten Sambas